Terjadi gitu ya. Betul. Jadi itu kan sebetulnya konsep lama dalam keilmuan. Cuman masalahnya hal ini nggak diajarkan. Kita kan sudah tahu waktu SD ataupun SCP ketika pelajaran Bahasa Indonesia ada konsep induktif dan deduktif. Cuman selama ini kita cuma paham ada induktif dan deduktif. Tapi implementasi induktif dan deduktif gimana sih itu kita nggak paham. Kita tidak praktekkan. Padahal harusnya setelah itu, itu kita mempraktekkan induktif dan deduktif itu. Kenapa orang Cina itu begitu ahli berdangkat? Mereka begitu. Mereka mencari keilmuan, kemudian dideduktifkan, praktekkan di lapangan, ada problem lagi, dia nyari ilmu lagi. Itu namanya induktif ya. Oh ini ada problem kiri, oh ilmunya ini. Jadikan ilmu. Tarik lagi keluar, dideduktifkan, dipraktekkan lagi. Terus begitu. Jadi mereka makin lama, makin ahli, makin ahli, makin ahli. Makin cepat dia dalam pengambilan keputusan. Karena ya semakin tahu. Sementara kita ilmu ya ilmu, pekerjaan ya pekerjaan, problem ya problem. Nggak dikolaborasikan. Karena ilmu, pekerjaan, dan problem itu sesuatu yang harus dikolaborasikan. Pekerjaan ada problem, problem itu butuh ilmu. Dan ilmu itu bisa dilakukan di pekerjaan untuk menyelesaikan problem tadi. Ketika problemnya disampingkan karena terlalu berat targetnya, hanya kita membuat laporan yang penting asal Bapak Senang. Hanya kita tidak mencari ilmu. Yang penting laporannya juga aman. Tapi mungkin ada juga satu variabel mungkin yang mempengaruhi itu, Mas. Yang kita sebut dengan passion itu, kan? Kalau passion kita di bidang itu, nanti kita akan, learning ability kita akan jalan, dan motivasi belajarnya itu akan tinggi. Karena kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan hati kita. Itulah yang disebut talent-based education system. Saya sudah menahas panjang lebar itu. Makanya di kami pakai talent mapping itu. Dengan talent dan passion yang jelas, clear, orang itu akan maksimal mempelajari bidangnya itu. Karena memang dia ingin mempelajari itu. Nah, PL-nya sekarang bagi orang tua, bagi para pendidik, bahkan di INAS juga harusnya menggeser. Konsep pendidikan itu adalah talent-based education system. Jangan mau ya, sekarang kan knowledge-based. Atau apa ya, istilahnya kalau saya nyebut itu sophisticated trap. Jepakan kecanggihan. Seolah-olah ilmu-ilmu kalkulus yang tinggi-tinggi itulah pembaharan yang bagus. Padahal orang-orang untuk membuat karya sekarang video yang bagus-bagus itu, cukup ilmu tentang gambar, tentang warna, tentang body. Bukan ilmu tentang kalkulus itu. Bukan kalkulus ya. Integral lipat tiga katanya. Awas dulu pusing melajari itu ya. Tapi apa yang digunakan dari sini? Coba kita pakai kalkulus. Kira-kira orang bisa ditolong nggak sih dengan kemampuan kalkulus kita itu kan? Nah, inilah salah satu kunci produktivitas itu di situ. Ketika human capital development-nya berhasil, otomatis produktivitas itu akan terangkat dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki kapasitas yang tinggi, dia akan produktivitas sendirinya. Kenapa? Dia menikmati bekerja. Dia menikmati berkarya. Ketika dia membuat video dokumenter, misalnya video tentang UMKM. Ketika pesenya memang di situ, dia ada jiwa humanoria dengan buat video. Dia akan menjiwai. Mungkin di situ dia capek, lelah, mungkin makan apa adanya. Tapi dia gembira dan menghasilkan karya yang luar biasa. Karena dia menikmati. The power of love-nya muncul. Nah, itu. Kan selama ini kita kerja jarang sekali mencintai pekerjaan kita. Jarang sekali. Kenapa? Karena bahkan talent dan passion-nya. Saya itu talent dan passion-nya adalah orang humani orang, ngobrol, komunikasi, ketemu orang banyak. Kemudian membahas tentang konsep-konsep strategik. Begitu saya ditaruh administrasi yang rutin begitu. Waduh, ini mati saya. Aduh, saya kayak di neraka. Nah, disitulah akhirnya saya banyak ikut organisasi macam-macam. Terus saya sekolah lagi. Saya di serikat karyawan. Kenapa? Jiwa saya di situ. Minat saya itu saya ketemu orang. Saya ngobrol tentang konsep, diskusi, ini, itu. Supaya laparnya pemikiran saya ini terpenuhi. Terpenuhi ya? Ya, terpenuhi. Saya kan harus melampiaskan ide-ide saya. Saya juga harus bertanya, penasaran saya itu harus ada jawabannya. Saya harus ngobrol, diskusi. Kayak sekarang ini diskusi ya. Ini kebutuhan otak saya ngomong diskusi itu. Saya kalau lama nggak diskusi itu, aduh, hidup ini nggak bergairah bagi saya. Saya suka diskusi itu. Karena apa? Di situ saya terasa apa istilahnya kerja otak saya hidup kembali. Mbak Dewi, ini yang lain mungkin pada sibuk ya, Mas? Coba saya tanya ya. Saya tanya lagi. Kalau nggak nanti saya sampaikan sebentar aja ya, Bang. Sebentar aja berkaitan itu. Nanti Kang Vitor bisa menyampaikan yang lain ke tandaan yang lain. Oke. Jadi, dengan diskusi ini, Bang Vitor, pemikiran kita bertambah. Ini termasuk proses learning juga. Kita ngobrol sama orang, ada kehilangan. Oh ya, perspektif orang, ada tool, metode lupi yang dipakai orang. Kita bisa ambil itu. Dan kita bisa berhasil. Iya, betul. Nanti sebentar saya share screen ya. Share screen. Ini aja, Bang. Nah ini. Intinya kita tahap awal, kita itu ingin mapping dulu awareness productivity. Supaya apa kita ingin tahu nih, sebetulnya di lapangan itu produktivitas itu seperti apa. Satu ya, kondisi negara kita produktivitasnya seperti apa. Yang kedua, awareness dari masyarakat atau pekerja karyawan, akademisi, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan productivity itu seperti apa sih persepsi mereka. Kemudian berkaitan, apakah mereka itu butuh nggak meningkatkan produktivitas. Nah, nanti kita ingin menggali ini sih. Menggali tentang data awal berkaitan mapping tentang produktivitas di Indonesia. Kita nanti survei, kita gali. Kemudian kita olah. Dan hasilnya nanti yang kita buat semacam publikasi. Ya kayak proseding gitu, kayak apa ya. Publikasi dari APRODI bahwa inilah produktivitas, kondisi produktivitas di lapangan. Nah, dari situ nanti baru kita membuat rancangan program-program, baik itu penelitian berikutnya, maupun desain-desain training apa yang dibutuhkan, kegiatan apa, supaya produktivitas nasional ini meningkat, Bang. Kalau memang perlu membangun awareness ya, kita bangun. Produktivitas, awareness misalnya kan gitu. Kita bangun awareness tentang produktivitas, bagaimana supaya aware. Mungkin dengan kayak kemarin ada talk show, ada webinar, mungkin ada kita mendatangi tokoh-tokoh, gitu kan. Terus kita membuat konten-konten Youtube-nya berkaitan pentingnya produktivitas. Maksudnya kita bangun awareness saja. Kalau awareness tinggi, baru kita melakukan survei kembali di berbagai bidang berkaitan dengan bagaimana membangun produktivitas di berbagai sektor. Misalnya mungkin di pendidikan, mungkin di manufaktur, mungkin di BUMN, dan sebagainya kan. Di sana kan masih beda itu. Implementasi produktivitas pasti beda-beda itu. Beda-beda, ya betul. Artinya beda, apa, kemampuannya orang beda, budaya beda, birokrasinya mungkin beda. Sehingga penerapan produktivitas pasti modelnya beda-beda. Dan kita nanti kalau bisa membuat model, bagaimana sih model yang efektif, yang bagus untuk meningkatkan produktivitas misalnya di UMKM, misalnya di pariwisata, misalnya di pendidikan, misalnya di pusat otomotif. Kita beruntungnya dengan kita dekat sama kawan-kawan Kemenaker itu, akses kita ke industri itu sangat gampang. Selama ini kalau kita mau survei ke industri, sulit kalau nggak lewat Kemenaker. Tapi karena Kemenaker itu yang meregulasi mereka, kita gampang nanti tinggal minta bantuan teman-teman Kemenaker, pasti nanti banyak respondennya, banyak yang mau jadikan mitra dalam pendidikan kita. Nah gitu kira-kira. Ini kira-kira taskingnya ya. Ini tasking kita dengan timelan begini ya. Tahun ini lah, tahun ini ya. Enam ini saya pikir juga udah banyak sebetulnya. Saya masih belum punya pola pikir untuk yang mapping awareness productivity ini. Yang kita lakukan seperti apa ya? Kita ingin tahu kondisi produktivitas ini di Indonesia itu positioning-nya dan respon-nya seperti apa sih? Dari masyarakat, dari praktisi, dari industri. Apakah mereka benar-benar concern dengan produktivitas di tempat yang bekerja? Karena kan produktivitas nasional artinya kan produktivitas masing-masing sektor atau masing-masing industri. Maka kita ingin tahu, di sana itu orang well nggak dengan produktivitas? Di sana itu orang kepikiran nggak untuk meningkatkan produktivitas? Atau jangan-jangan mereka nggak tahu bahwa dalam bekerja itu mereka harus produktif. Kita itu kan total faktor produktivitas kan minus 1,7. Ini kan perhatikan. Karena orang-orangnya yang belum muar menurut saya. Ini balik tadi, masalah learning ability lagi. Boro-boro dia learning. Dia untuk istilahnya profesional di pekerjaannya berat. Boro-boro untuk produktivitas. Untuk dia mengerjakan sesuatu sesuai spesifikasinya saja itu berat. Karena ini butuh kapasitas atau butuh level orang yang ilmiah. Orang yang memiliki istilahnya kapasitas yang cukup dia untuk membangun produktivitas. Abang sekarang boleh melihat. Lima tahun yang lalu, para UMKM itu kita lihat ya begitu-begitu itulah Paknya. Sampai hari ini masih begitu-begitu. Padahal kondisi market, kondisi persaingan sudah mengerikan. Berarti kalau boleh saya, ini bayangan saya, kita harus menentukan dulu variabel yang disebut dengan produktif. Baru itu kita survei kepada beberapa segmen industri. Seperti apa variabel ini di sana? Mungkin dari skala Likert ini berada di berapa. Baru kita generalisir suatu kesimpulan. Awareness kita masih demikian. Kira-kira gitu ya, Mas Hadu ya? Iya, makanya saya minta Ibu Dr. Imas untuk menyusun item questionnaire. Nanti itu berasal dari faktor-faktor, dari teoretikal, dari konsep, atau mungkin dari para pakar produktivitas. Produktivitas itu apa saja sih yang penting harus dimiliki atau diketahui oleh para karyawan atau para praktisi. Nah dari situ nanti kita pakai. Jadi item questionnaire itu yang kita lempar. Yang tadi kita tahu tuh, pemahaman ataupun praktik di lapangannya semacam apa. Kalau dengan skala Likert ternyata rata-rata di bawah tiga, misalnya kan berarti kan masih jauh. Belum ada awareness, boro-boro mereka ahli dalam meningkatkan produktivitas. Artinya kalau gap-nya masih besar, Bang, ini peluang bagi APRODI untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi produktivitas. Untuk menutupi gap itu ya? Exactly. Nah setelah kita memulakan rilis, rilis apa namanya, artikel jurnal, kita promosi nih. Ini nih kondisi bangsa kita, produktivitasnya sekian-sekian. Ini harus diimpro. Anda ingin meningkat nggak keuntungan? Refininya dan meningkatnya. Kalau meningkat harus produktif doang. Diukur dululah produktivitasnya. Ternyata produktivitasnya masih rendah. Kita training, kita coaching, kita sertifikasi supaya produktivitasnya meningkat. Begitu ke depannya. Jadi memang exactly dari teoretical atau konsep atau daripada praktisi itu nanti kita mintakan item-item, faktor-faktor yang perlu kita cek dalam positioning produktivitas ini. Karena di situ ada Profesor Bommer yang sudah pakar itu produktivitas. Ada pesan juga, udah ngelontok lah. Nanti kita tinggal minta item-itemnya aja. Nah kita yang melaksanakan survei nanti. Dari survei itu kita olah, Bang. Kita olah, kita buat hasilnya, kita tayangkan. Itu yang kita rilis nanti menjadi proseding jurnal. Maaf, Mas Daduk bisa admit, Pak. Pak Akbar ya. Akbar. Selamat datang, Pak Akbar. Mas Akbar. Assalamualaikum, Mas Akbar. Dari pagi saya hubungi Mas Akbar, nggak nyalti nih, lagi sibuk ya. Mas Akbar. Baru ini masih sinkronisasi kali. Oh, ini. Halo, Pak Akbar. Bang Akbar. Masih ini kayaknya. Jadi itu nanti rencana kita suatu ini. Bang, kita balik lagi ya. Kita mapping dulu. Halo, Bang Akbar. Halo, halo, halo. Halo, Mas Akbar ya. Kita reuni lagi nih. Dulu reuni kita di satelit berapa? Telekom 2, telekom 3. Temu lagi, Mas Daduk nih. Sekarang ketemu saya sebagai pendidik. Mas Yustinus itu dulu bareng dengan Mas Daduk ya? Yang mana? Yustinus. Oh iya, Yustinus teman saya itu. Oh iya, iya. Sekarang juga di Mitratel dia. Oh iya, iya, iya. Teman itu dari Malang itu kan? Iya. Tapi dia sempat di pendidikan kan, Mas? Oh, saya kok gak apa-apa. Salipan ya. Mungkin salipan kali ya. Barangkali ya. Iya, iya. Dulu teman saya sama-sama di war room gitu. Saya di war room Jakarta Pusat, dia di Jawa mana gitu ya. Jadi kan para war roomers itu kan selalu ketemu ada bootcamp atau apa gitu dulu-dulu. Nah disitu ketemu sama Mas Yustinus. Sekarang ketemu lagi sama-sama di Mitratel. Di Mitratel ada teman saya, Gunadi. Pak Gunadi. Ya, teman saya itu. Gunadi Duyantoro. Mungkin bukan di Mitratel kali. Oh, sorry, akses. Sorry, tidak mau akses. Tapi di Mitratel, Pak Eko Santoso. Ya, Pak Eko, iya. Nah, ini Bang Akbar, kita nanti kira-kira pekerjaan kita setahun ini. Pekerjaan kita itu lebih kepada dokumen, mencari persepsi di masyarakat. Pertama, kita akan mapping tentang awareness productivity. Jadi kita akan survei kepada masyarakat berbagai macam sektor responden nanti yang akan kita sasar. Supaya kita tahu nih, produktivitas ini sebetulnya kalau di masyarakat mereka sudah aware belum. Kalau sudah aware mereka implementasinya sudah sejauh mana. Nah, ini nanti kita lakukan diseminasi, kita lakukan publikasi saja. Gak apa-apa, kita mengeluarkan semacam publikasi tentang hasil kajian penelitian APRODI berkaitan dengan produktivitas nasional. Kondisi saat ini. Jadi ini kan menarik. Bahkan nanti mungkin Telkom bisa kita jadukan objek juga untuk kita penelitian tentang produktivitas. Selama ini gitu kan, kita ada pendipendi, itu kan isinya produktivitas. Jadi menarik juga ini. Nah, setelah itu nanti kita akan membangun model. Model operasionalisasi produktivitas. Artinya, masing-masing sektor itu pasti punya model yang berbeda-beda. Terserah nanti apakah cuma satu sektor, dua sektor, semampunya aja lah kita. Kita melakukan penelitian. Mungkin kalau di BUMN, model produktivitasnya, oh artinya begini-begini. Mungkin leadership-nya yang paling kuat. Atau mungkin lebih kepada agilenya. Kita kan gak tahu gitu kan. Nanti kita cari. Kalau di pemerintahan, mungkin modelnya beda lagi gitu kan. Nah, kita mau nyasar pentahilik itu. Jadi ada akademisi, ada bisnis, ada government, ada community, dan ada media. Nah, mungkin nanti kita membuat lima model kali ya. Kalau mampu, kalau enggak ya satu aja lah. Pokoknya kita membuat model gitu kan. Dari awareness yang pertama ini, kita melangkah, oh ada gap ternyata. Kita harus membuat model yang bisa dipakai untuk operasionalisasi di lapangan sehingga membantu baik itu pemerintahan, bisnis sektor, maupun yang lain. Modelnya seperti ini loh. Misalnya UMKM, produktivitas yang harus dilakukan. Konsep model, metodologinya harusnya seperti ini. Sehingga mereka sangat terbantu. Nah, nanti tugas direktorat pelayanan yang melakukan coaching dan mengimplementasikan model yang kita buat. Ada direktorat sebelah kan. Nah, model itu nanti akan membantu. Nanti kita lakukan penelitian kembali setelah model diimplementasikan, divalidasi, terus ada peningkatan enggak produktivitas tahun depan, kita ukur kembali kan gitu. Terus model itu dilakukan validasi dan implementasikan. Berikutnya, yang bisa kita lakukan mungkin ini adalah kapasitas building, pengurus uploadi, atau juga tadi entitas yang ingin kita bangun berkaitan dengan bagaimana human capital ini bisa meningkat, sehingga produktivitasnya meningkat. Nanti ini kerjasama dengan direktorat pelayanan kita untuk kapasitas building. Tapi untuk internal mungkin kita bisa menjadi host lah ya. Karena kita bisa meminta para dewan pakar itu mengurus penguatan, memberikan pembekalan kepada pengurus APRODI, sehingga kapasitas kita secara internal juga meningkat. Nah, ini juga salah satu impian dari APRODI ini. Kita punya jurnal ilmiah. Makanya kita juga mengundang profesor, doktor, dan lain-lain itu ujiannya supaya nantinya kita punya jurnal produktivitas. Yang memang fokus merilis penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dengan produktivitas. Nah, yang terakhir mungkin salah satunya adalah riset human capital development. Bahwa bagaimana kita mendevelop human capital melakukan penelitian dikaitkan dengan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini bagian penting juga dalam membangun model-model. Kalau model-model tadi kan metodologinya. Yang menerapkan metodologi itu kan orangnya. Nah, orangnya ini apanya yang harus kita develop? Bagaimana cara mendevelop? Kemudian tahapan-tahapan dalam developmentnya itu bagaimana? Ini yang harus kita temukan nanti dalam riset. Dalam action research. Kalau boleh sebut, jadi risetnya lebih kepada kualitatif. Action research. Riset yang mana kita lakukan, langsung kita mengambil data-data embrace di lapangan pada sebuah operasionalisasi real di lapangan kita melakukan riset. Dengan begitu nanti kita akan menghasilkan model juga. Akhirnya model yang sesuai dengan case yang sedang kita lakukan pendalaman penelitian. Ini kira-kira sih sebetulnya. Tapi kalau ini kebanyakan, ya emang nggak kita mau ambil yang menang. Itu nggak usah terbani. Kira-kira itu yang bayangan kita setahun inilah. Tapi kalau kita sudah bisa menghasilkan misalnya survei, kemudian kita buat release saja, udah bagus juga itu. Artinya Alprodi sudah memberikan kontribusi peran, memberikan wacana-wacana baru, memberikan apa namanya itu, memprovokasi. Provokasi bahwa produktivitas itu penting nih buat di negara kita. Saya ingat Pak Akbar ini kalau nggak salah dulu ngasih pemukaran ISO Pak Akbar ya? Iya, iya. Waktu itu saya di Palembang. Nah, kan ISO ini bagian dari untuk menikahkan produktivitas sebetulnya. Betul, betul. Iya. Dan ujungnya ternyata di produktivitas. Saya juga baru aware sekarang. Ini rupanya yang kita cari-cari. Makanya begitu saya diajak Pak Sanggam, ada prokomer itu, ya saya tertarik. Karena selama ini sebetulnya kita yang kita cari adalah produktivitas. Sebetulnya Pak Angguar kan gitu. Pasti Pak Victor juga gitu lah. Apa sih yang kita cari sebetulnya di kantor itu? Kok perasaan kok kurang? Kok kurang kuas? Bahkan saya sampai di kursi. Saya kan terakhir kemarin sebelumnya kan di R&D Center itu di RISTI kan? Kita riset kajian macam-macam. Tapi rasanya kok nggak puas? Karena nggak menghasilkan uang. Riset kita kan gitu. Jadi produktivitas kita di mana kalau dikorelasikan dengan Telkom Group gitu kan? Kita bertanya-tanya begitu kan? Nah disinilah pentingnya pemahaman dan kemampuan kita membangun sebuah perilaku yang produktif. Kalau kita produktif, pasti kita yakin. Dan kemudian kita tidak akan bertanya-tanya lagi apa yang kita lakukan ini sudah tepat belum kan? Karena kita tahu bahwa kita itu produktif. Kita bisa mengukur, kita bisa bahkan meningkatkan produktivitas. Dan setelah kita mengukur, kita melakukan engineering dan ternyata produktivitas kita meningkat. Nah itu kan jadi menarik. Bagi seluruh karyawan, itu menjadi sesuatu yang pola yang baik. Pola yang berkualitas untuk dia terus-menerus melakukan continuous improvement seperti yang dilakukan di ISO kan? Ketika tahu memang produktivitas itu sudah menjadi behavior, menjadi cutter dari setiap individu. Nah kita di bagian bidang human capital ini yang membantu kawan-kawan kita supaya satu war dengan produktif. Nah setelah itu kita bantu supaya bagaimana mereka memiliki model yang tepat dalam mereka meningkatkan produktivitas masing-masing. Terutama juga untuk produktif di unitnya, di perusahaannya. Kita bantu itu. Karena yang mendalami yang pakar-pakar produktivitas ya di APRODE ini, Prof. Bommer itu kan sudah wacananya lama itu Bang. Kalau kuliah itu ya produktivitas lagi disampaikan lagi. Tapi beliau bingung bagaimana mengimplementasikan, menggerakkan mesin produktivitas ini. Jadi di APRODE ini ada akademisi, ada praktisi, ada teman-teman kemenakar. Nah kita kan termasuk praktisi ini. Ini yang memang sudah kita jatuh bangun, sudah kenyang asam garam mengalami produktivitas. Tapi di tim kita akademisi saja ya? Ibu yang dua itu ya? Ibu dan bapak yang satu-dua lagi ya? Yang satu itu dosen dan pengusaha traveling. Jadi dia agar mesin dan praktisi juga. Teman saya S3 belum lulus ya. Kalau Ibu itu? Kalau Ibu Dr. Imas itu pakar penelitian. Beliau dosen di UNPAS, Bandung ya. Pakar penelitian, memang profesional. Jadi ya kita kumpul dengan orang-orang yang produktif. Insya Allah kita juga akan ketularan. Ya benar. Jadi hidup kita itu makin apa ya? Wealthy itu akan tercapai kalau kita produktif. Ternyata itu. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan itu muncul ketika kita produktif. Bukan ketika kita banyak duit. Ketika kita produktif, kita merasakan terambatin kita. Ini rupanya rahasianya supaya orang itu semakin berkualitas itu memang harus produktif. Mungkin itu paparan sedikit. Silahkan Bang Akbar atau Bang Victor. Atau ada yang sampaikan. Makasih paparannya. Mungkin kita challenge dulu ya. Yang pertama dari sisi ide dulu nih. Ide mapping awareness, productivity ke dalam model-model productivity yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama ini kita harus mempelajari model-model productivity yang ada ya. Mungkin ada literatur, ada referensi-referensi yang model-model productivity tadi. Yang kedua kan ada personal productivity, kemudian ada katakanlah industri productivity. Katakanlah telkom misalnya. Dia kan pasti punya ukuran-ukuran produktivitas ya. Mungkin dari KPI-KPI finansialnya atau KPI customer-nya atau bisnis prosesnya. Mungkin mereka punya KPI-KPI yang untuk mengukur produktivitas perusahaannya. Kemudian kaitan antara, nanti mungkin salah satu yang di challenge disini adalah hubungan antara kapabilitas atau produktivitas karyawan dengan produktivitas lembaga. Kalau lembaga profit kan pasti produktivitasnya diukur dari kenaikan profitnya kan atau output profitnya. Nah, ini nanti mungkin yang kita lihat sejauh mana relasi antara kapasitas kapasitas produktivitas personal dan profitability. Ini yang menarik nanti ke UMKM kalau sudah kita punya model gitu ya. Bandingannya, kemudian bagaimana mengukur parameter-parameter produktivitas personalnya atau karyawan, kemudian parameter-parameter untuk mengukur produktivitas industri. Nanti kita punya model-model. Kalau kapasitas produktivitas personal itu turun, otomatis berpengaruh terhadap produktivitas lembaga. Mungkin itu Pak yang perlu di challenge ya. Oke, terima kasih Pak Guar. Itu memang ruhnya lah ya, ruhnya dari kegiatan yang kita lakukan. Memang dalam mapping URs nanti kita akan mendalami model-model produktivitas yang selama ini sebetulnya memang di lembaga produktivitas nasional itu sudah diformulasikan, sudah ada itu. Sudah ada. Kita tinggal ambil dari sana. Kita juga punya Profesor Bommer, punya Pak Sanggam, memang sudah luar kepala, sudah ngelontok lah. Nanti kita minta dari beliau-beliau faktor apa saja, item apa saja yang perlu kita dalami, perlu kita ambil datanya di lapangan. Beliau sudah sangat hafal. Kalau teoretikal dan konsep, beliau itu sudah matang. Cuma selama ini beliau-beliau itu bingung bagaimana, misalnya kalau kita ada rolling ya, kalau kita punya instinct sekarang, kita rolling di lapangan kan. Nah, beliau-beliau itu karena orang akademisi dan birokrasi, bingung mengrolling, karena memang perusahaannya juga bukan perusahaan beliau-beliau. Nah, kita yang akan rolling nanti. Konsep dan segala macam mereka sudah punya, dan bahkan pernah mereka melakukan pilot project di beberapa perusahaan. Itu hanya sebatas itu saja. Kenapa? Karena mereka hanya mencari mitra, nanti istilahnya untuk pendapatan sampingan. Jadi berhenti dia, sudah enggak jalan lagi, timnya enggak solid, sudah enggak jalan lagi. Jadi sudah pernah mereka melakukan coaching segala macam. Nah, nanti kita lalui dari makanan. Output-outputnya nanti kan bisa saja nanti kita memiliki temuan-temuan atau ilmu-ilmu baru lah. Iya Pak ya? Iya betul, nanti sampai ke sana. Tentang produktivitas gitu. Betul. Jadi, dari memping awal itu, nanti tergambar nih, oh gap-nya seberapa. Dari gap seberapa itu, nanti kita melakukan penelitian lebih lanjut tadi, berkaitan dengan model, model operasionalisasi ini. Nah, model operasionalisasi ini sebetulnya penelitian lebih lanjut dari mapping tadi. Nah, model operasionalisasi ini mungkin di telekom seperti apa, di astro seperti apa, di agen seperti apa. Sebetulnya kita sudah dikasih 6 perusahaan nih yang siap jadi pilot project. Kuntungnya itu, karena kawan-kawan kita orang Kemenang, aksesnya luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi, kita mau ambil data survei Allah, nanti gampang. Karena mereka juga mau dibantu. Berarti kalau judul ini nanti, salah satu judul ini saya pakai untuk disertasi. Wah, keren banget itu. Abang sudah punya timnya ini. Cakut sekali. Baru-baru pingin niat gitu, lihat dokter. Ada niat, Mas Akhubar? Ada niat, ada niat. Setelah kemarin ada saudaranya, disertasinya itu, pertanyaan disertasi. Waktu Bapak telepon itu kan saya lagi menghadiri om saya umur 72 tahun. 74 tahun. Tapi dia memang masih sehat. Jadi umur 74 tahun, dia hanya 2 tahun bisa menyelesaikan program doktornya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Hebat ya. Jadi terinspirasi lah, Mas Akhubar ya. Jadi terinspirasi kemarin. Wah, ini kayaknya masih muda seperti ini. Masa kita nggak bisa ya. Ini, Pak Akbar, di Dewan Bakar itu banyak profesor, banyak dosen. Kita berkawal sama profesor-profesor dan doktor ini, otomatis kita sepuluh. Saya dengan Pak Mas Victor ini, harus termotivasi. Saya itu ceritanya gini, habis selesai S2 kan. Atas yang saya itu, Bu Rina Pasaribu itu. Itu kan sidang terbuka S3 kan? Bu Rina, Junita Pasaribu. Oh iya, iya, iya. Bu Rina kan di korpu S3 ya. Jadi warek dua di TELU sekarang. Nah saya kan, oh kini ya S3, jadi tertarik. Setelah itu saya langsung daftar, Bang. Gara-gara itu saya. Kalau pesa yang daftar, saya daftar juga lah gitu. Jadi baru selesai S2, saya langsung lanjut S3. Gitu ceritanya. Jadi lanjut ya. Nah di sini, di IPB itu ada Prof. Komar, ada Prof. Daus ya. Keren itu, tinggal dimanfaatkan. Kita kan di komunitas ini, ini kan tinggal cincang-cincang. Nah gitu ngobrol aja kan. Abangnya Bang Victor banyak nih Profesor. Makanya gitu kan. Kalau udah gitu, nanti saya jadi opponent-nya lah. Saya yang menjadi tim penanya lah gitu ya. Ini banyak topik di sini yang bisa diteliti Bang. Mungkin ini produktivitas untuk BUMN, ini produktivitas untuk MKM, ini produktivitas untuk merengkang. Itu udah satu model, satu novelty sendiri itu sudah menjadi dokter, banyak gitu. Jadi topiknya banyak ini, untuk penelitian produktivitas ini. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Sanggam. Pak Sanggam, ini kalau para akademisi tahu, uprode ini akan dirangkul. Kenapa? Topik penelitiannya banyak sih. Banyak banget yang bisa diteliti. Karena problem negara kita adalah produktivitas. Sekarang akademisi itu bagaimana bisa membantu penelitian meningkatkan produktivitas. Itu PR besar bagi akademisi. Dan topiknya ada di produktivitas ini, di-uprode. Pakarnya, praktisinya, yang implementasi juga, yang istilahnya mendalami berbagai macam data-datanya, kemudian nanti buat penelitian surveinya. Kalau nanti kita sudah publish hasil penelitian, itu laku itu untuk modal orang disertasi. Hasil survei itu bisa dimasukkan di bawah satu untuk gap perspektif dalam disertasi. Karena datanya dikeluarkan oleh Aprodi. Aprodi itu suatu lembaga yang credible, yang qualified untuk dijadikan rujukan dalam data empiris di awal. Tocok kembang, nanti segera-gera. Mantap. Kita dukung, Masa kembang. Jadi nanti model ini, model ini sekaligus jadi diterserahkan kawan-kawan saja. Ya kan? Ya disertasi, kita ngeluarin rilis, nanti dari Aprodi membuat model. Nah, kan kita bisa ikutan nama kita netbank di sini, Bang Akbar kan? Maksudnya jurnal ilmiah, gitu kan, yang cakep. Jadi pengurus Aprodi punya jurnal ilmiah yang sudah publish di Skopus, gitu kan. Cakep, keren kan? Terus berikutnya, nanti mungkin kita capacity building. Ini berkaitan supaya nanti pengurus ini juga bagaimana bisa paham tentang bagaimana sih mendevelop model, bagaimana menganalisa data-data di lapangan. Kemudian bagaimana melakukan developing human capital. Ini kapasitas building harus dimiliki oleh semua pengurus Aprodi. Karena pengurus Aprodi nanti diharapkan ketika ada klien yang minta konsultasi, coaching, bahkan training, kita bisa dijadikan tim, gitu Bang. Karena kan perusahaannya banyak yang mungkin akan menjadi klien kita. Tentunya itu tim yang besar. Sekarang aja dari LAM SPSI itu sudah menawarkan ada enam perusahaan atau berapa itu yang butuh untuk di coaching, butuh untuk dikubrikan konsultasi bagaimana supaya performansi bisnisnya meningkat. Supaya revenue-nya meningkat. Ini artinya butuh banyak orang juga. Nah, harapannya dari kita, pengurus Aprodi ini yang terlibat semua. Kalau kurang, ya kita mengajar orang lain. Nah, mungkin yang agak berat nanti ini, ini. Bikin jurnal, artikel jurnal. Saya sendiri juga masih belum kebayang, belum punya pengalaman. Tapi jangan khawatir lah. Ada banyak profesor, ada Bu Doktor Imas. Nanti beliau bisa meng-guide kita bagaimana ketahapan awal dan seterusnya. Kalau kita nggak selesai tahun ini, ya teruskan tahun depan. Tahun ini kan kita mengawali aja barangkali baru mempersiapkan satu dan lain hal. Kita baru tanya. Baru melengkapi infrastruktur dan sebagainya. Itu bagian dari membuat artikel jurnal. Nah, nanti kita akan melihat masa tadi, Mbak Akbar, bagaimana kaitan antara produktivitas personal dengan produktivitas organisasi, kan? Itu yang kita teliti juga. Kita dalami. Kan terang jadi ya. Itu aja kalau didalami itu satu disertasi itu. Iya, iya, iya. Menarik. Jadi dari sini ini wah, menghasilkan dokter, profesor banyak. Ini nanti, Mbak Richard. Itu saya senangnya itu di-upload itu. Banyak hal kita jadi kepikiran untuk berkarya. Kalau selama ini kita bingung kiprah kita apa, wah, sebetulnya ternyata banyak banget yang bisa kita kontribusikan. Nah, nanti minta tolong ke abang-abang sekalian. Ya, inilah kira-kira pekerjaan kita. Bangga, kalau ini kelihatannya oh, ini sulit. Kelihatannya oh, ini kurang ke kiri, kurang ke kanan. Nah, kita sesuaikan aja lah. Kita kan orang telkom kan sesuai dengan operasional di lapangan. Kita ajel aja. Nggak usah terluka. Nanti Pak Akbar punya ide apa. Oh, mungkin yang ininya dulu. Kita mainkan. Pokoknya kita garap bareng-bareng. Mungkin namanya bisa ke atas, nggak, Bang? Kamuannya? Riset Human Capital Development itu di oh, iya, iya. Nanti nomor empatnya baru capability building. Biasanya kan selagi kita dapat hasil human capital development-nya, metodologinya, baru kita implementasikan di internalnya Prodi dulu kan. Iya, iya. Kalau bisa nomor lima itu ke paling belakang aja forming jurnal. Karena forming jurnal itu kan bagian dari setelah puncaknya. Setelah selesai, kan kita baru dokumentasi lah di sana ya. Betul, betul. Nah, dokumentasi di sana di jurnal-jurnalnya. Betul, jadi riset human capital ini memang dia sangat mendukung untuk modeling operasionalisasi produktivitas itu. Jadi model produktivitas itu salah satunya adalah kalau kita sudah memiliki konsep human capital development yang dikaitkan dengan produktivitas, maka modelnya akan semakin matang. Karena nanti yang melaksanakan model itu kan manusia. Kalau kita sudah punya model bagaimana sih kapabilitas manusia yang agak-sangat produktif, jadi itu sangat keren, sangat relevan nanti. Jadi model kita akan dilaksanakan oleh orang yang memiliki kapabilitas, memiliki habit, behavior semacam ini. Miliki kompetensi semacam ini. Nah, sehingga nanti model operasionalisasi produktivitas ini sangat nyambung, sangat masuk akal ketika mau diimplementasikan. Karena ini orangnya kayak gini untuk melaksanakan sebuah model yang kita buat. Nah, baru nanti setelah itu ada, baru kita mungkin kita namanya influence kepada pengurus-pengurus yang lain. Jadi pengurus yang lain nanti kapabilitas human capitalnya juga luar biasa, meningkat juga. Insya Allah itu. Kira-kira itu, Bang. Terima kasih ini masukannya, Bang Akbar. Bang itu kemarin juga idenya munculnya yang terakhir itu, baru keingetan. Iya, iya. Makanya di bawah. Bang Victor, silakan. Silakan, Bang. Jadi, mantap juga langsung Bang Akbar langsung memberikan ini ya. Iya, kita langsung di coach. Ini ya, betul. Mantap ini. Dan, salah satu yang Mas Akbar bilang itu, berdasarkan ini, banyak model yang bisa ditentukan untuk bahan ini ya. Disertasi nanti. Iya. Kita dukung lah, Mas Akbar. Iya. nanti 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 kita sama-sama aja nanti. Iya, sama-sama saja. Boleh juga ide bagus itu. Biar sama-sama ada yang ini ya. Saling nyemeng hati ya. Nanti Bang Victor ambil S3 juga, Bang Akbar juga. Kan orang nulis. Nanti namanya kita masuk semua, kita bantu semua kan. Jadi di artikel itu nama kita ada semua. Bang Akbar nanti yang nomor 1 di atas, Bang Victor juga sama kalau nulis artikel. Namanya yang penulis pertama. Nama saya paling bawah saja lah. Bantu processing data dan sebagainya kan. Itu tadi yang dibilang Mas Akbar itu bagaimana korelasi dari productivity dengan profit atau dengan profitability lah ya. Productivity dan profitability. Saya pikir ya kalau satu perusahaan yang utama itu kan ya profitability. Jadi bagaimana kita membangun korelasinya itu. Jadi membangun model itu. Itu cocok satu disertasi itu Mas Akbar itu. Cocok sekali. Sudah ada di awal. Ini kalau menemukan ini, Bang. Ini kalau masa S3 biasanya setahun baru nemu yang gini. Benar itu. Menurut setahun itu. Itu kan kalau yang beruntung yang laki ya. Kalau yang laki dua tahun, tiga tahun itu baru ketemu ide. Apalagi kalau ketemu profesornya killer. Ampun dah. Perasaan sudah benar coret lagi. Perasaan coret lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita berangkat sudah punya posit yang kuat kayak gini. Apalagi di dukung ada approdi atau performer. Nanti promotor kita enggak banyak komentar. Karena ini sesuatu yang sangat justified. Yang sudah diteliti oleh lembaga resmi ya. Lembaga yang tradibel. Itu profesor enggak akan banyak komentar. Bahkan akan banyak nanya nanti. Akan berdalam bahkan profesor ini. Jadi ini cantik ini kalau mulai penelitian dari produktivitas ini. Saya kemarin meneliti tentang digital consumer behavior. Jadi saya punya model AUT Acceptance and Use of Technology e-commerce itu saya buat novelty. Itu profesor enggak terlalu ngerti. sehingga ujian saya juga lancar-lancar saja. Karena kita yang menguasai. Kita yang mendalami dan kita tahu di dalamnya. Confidential itu yang penting ketika nanti STJ. Tapi saya yakin ini topiknya bagus. saya lihat wah ini banyak bisa dilulis artikel penelitian. Ini keren. Jadi kalau tadi kembali dengan yang tadi kan Masya mapping awareness ini memang merupakan sesuatu yang beruntung kita ada Ibu Dr. Imas ya namanya. Jadi mungkin kita memetakan skill knowledge attitude itu masih secara general kita lihat dengan kondisi sekarang kan industri 4.0. Jadi di presentasinya Pak Bommer itu kemarin itu kan ada 10 karakter dari karakter bagian dari 3 itu saya lihat sudah ada skill dari knowledge attitude yang harus dimiliki oleh seorang karyawan lah katakan ya. dari situlah kita melihat se level apa sih sebenarnya yang dikatakan itu produktif. Kalau misalnya skala Likert 1-5 berada di posisi 4 semua bisa kita katakan produktif. Kita melihat juga model yang ada di negara lain kan. Apakah menggunakan itu mereka mengukurnya. Jadi bayangan saya skor yang tadi Mas bilang itu menurun kita dari tahun ke tahun cara mengukurnya sama enggak. Kalau kita bisa punya kembaran kan mereka mengukurnya itu dari sisi mana saja baru kita bandingkan sehingga pada waktu kita form jurnal approach-nya nanti kita baru bisa mengatakan oh ternyata tingkat produktivitas dari masyarakat Indonesia berada di skala sekian. Vietnam skala sekian. agak miris juga kemarin itu kita termasuk lebih rendah dari Vietnam kan. Iya. Itu wangta. Makanya menarik ini kalau disertasi tentang produktivitas menarik karena kita lagi sakit. Iya. Jadi artinya kan kita perlu melihat cara mengukurnya sama enggak gitu. Saya khawatir kalau kita mengatakan misalnya tingkat produktivitas kita lebih rendah kita jadi mengeliminir harga diri bangsa juga saya pikir ya. Jadi perlu kita melihat cara mengukurnya mana. Jangan-jangan lebih tinggi. Saya melihat orang Indonesia itu kalau dari sisi skill knowledge itu tinggi-tinggi. Tapi barangkali dari sisi attitude itu pun sebagian. Di segmen mana gitu. Bisa kita generalisir lagi di segmen katakanlah karena ada disitu kan korelasi dengan pendidikan. Pendidikan ini sampai dari pendidikan ini produktivitas Indonesia saya yakin lebih tinggi dari Vietnam. karena Vietnam itu kan mereka hanya jago dalam bidang IT plantation kita IT-nya jago-jago juga sehingga kita memiliki suatu cara pandang yang sama termasuk juga nanti membangun harga diri bangsa gitu. Jadi tidak selalu kita melihat posisi kita itu underdog dari negara tetangga gitu ya. Barangkali gitu Mas Daduk ya. memang kita harapannya begitu ya MPI-nya. Tapi ini kan ukuran yang dilapkan dari lembaga resmi IPO itu ya Asia Productive Organization itu itu sudah punya ukuran yang sama mereka rutin ketemuan. Jadi apa yang dicampaikan oleh Programmer itu memang fakta bahwa kita minus 1,7. Kita melihat artikel jurnal aja kita dengan Malaysia telah jauh. Apalagi dengan Singapura sudah. Itu menunjukkan bahwa memang dari bidang akademik aja kita ketinggalan. Dengan Thailand kalau nggak salah kita juga udah mulai ketinggalan. Jadi kita harus ngakui. Kenapa begitu? Ya karena memang nggak produktif itu. Harusnya kan kalau misalnya dosen atau guru itu kan harusnya raci nulis buku nulis artikel gitu kan. Ini kan nulis artikel jurnal kalau saran untuk lulus dipaksa gitu kan. Terus saran untuk naik pangkat. Jadi bukan karena kesadaran karena punya kebiasaan produktif itu bukan. Sehingga ketika saran cukupnya sudah terlampauin sudah nggak produktifitas lagi. Itu. Kalau di negara lain itu kan produktifitas itu harga diri Bang. Dia malu kalau nggak produktif. Orang Jepang itu kalau suaminya itu pulangnya sore itu istrinya stres dia. Berarti suami saya nggak produktif nggak kepakai. Kebalik dengan di Indonesia kalau kita pulang malam diomeli terus kan. Gitu kan. Karena ini kerja terus diurus anak dan istri kan begitu. Itu menunjukkan memang budaya produktifitas kita memang beda dengan negara lain. Inilah makanya kita perlu membangun awareness nanti. Jadi fakta itu kita ambil kita akui memang faktanya begitu. Dan saya yakin bahkan problemer sendiri yang menyampaikan memang faktanya kita di situ level produktivitasnya. Total faktor produktivitas kita minus 1,7. Dan itu sebuah itu yang memang sudah diakui. Dan karena itu maka ini menjadi milestone penting bagi kita. Menjadi momentum lah. Nggak apa-apa kita memang segitu. Tapi setelah itu mari kita kita naik tanggal levelnya produktivitas kita itu. Mungkin dari sektor mana dulu. Mungkin dari sektor yang paling gampang. Mungkin dari kementerian dulu kali. kementerian dulu yang kita garapkan. Kementerian dulu. Jangan-jangan kementerian itu bingung. Meningkatan produktivitas bagaimana dia nggak tahu. Metodologi mereka melakukan rolling, mengawal di lapangan nggak punya. Mereka hanya menghabiskan anggaran saja pekerjaannya itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu hanya based on RKA lah kalau dikita. Anggaran dikerjakan selesai, ya itulah KP-nya sudah selesai 100%. Sementara produktivitasnya masih belum membedakan. Jadi Pak Radu bisa jadi parameter-parameter nanti untuk setiap sektor nanti berbeda ya? Berbeda, iya. Berbeda ya? Iya. Nanti kita mintakan hal itu dari pasangan dan performer lah. Beliau-beliau sudah pakarnya itu. Dengan lontok. Pasang kami itu sebetulnya kalau akan habisnya sudah profesor beliau itu. Dari awal penempatan beliau itu diproduktivitas saja. Oh, gitu ya? Iya. Wah, beliau sudah akal itu rumus-rumus sudah di luar kepala. Cuman beliau itu bingung ketika harus komunikasi dengan publik, harus melakukan istilahnya coaching dan sebagainya. Nggak ngerti beliau. Karena beliau dibirokrasikan. Mungkin ini ya, ini sudah kita pahami. Kalau nggak salah dulu Mas Lalu pernah ada gerakan produktivitas nasional. Iya, betul. Nah, ini nanti menariknya kalau kita dorong ke sana. di Deknaker atau di Deknaker. Betul. Makanya kan sebelum sampai sana kan kita melakukan kampanye dulu nih ceritanya kita melakukan survei, nanti publishing, posting sebagainya, kita buat talk show, kita mungkin apa itu ke media dan sebagainya kan. Nanti koluminasinya bikin bulan produktivitas nasional. Dulu sudah ada ya, tapi karena LPN itu di bawah Kemenaker akhirnya ya sapi ompong gitu. Apa, sing ompong. karena dibiayai oleh APBN gitu. Jadi, nggak bebas bicara kan. Kalau kemarin kan di dua kali webinar itu Prof. Gomer kan wah, seenaknya ada udah ngomong itu. Jebra, 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 jebra. Karena yang nggak dibiayai oleh pemerintah. Enak jadinya kan. Nah, itu. Jadi, salah satu kelebihan produktivitas itu karena memang kita independent. Dan dengan independensi kita itulah kita memiliki overhaulan. kita bisa ngapain aja dan kita bisa membantu negara ini supaya lebih produktif. Itu kira-kira, Bang, ya. Ini kira-kira setahun lah. Nanti udah sensor, Bang, ya. Sudah, Bang. Sudah, nanti dibaca-baca. Kita diskusi lagi di grup. Bang Nodoh, satu lagi, Bang Nodoh. Enggak. Ini apa namanya, ini kan kita lagi pengen apa namanya, mendalami ya parameter-parameter tadi termasuk parameter awareness yang Bapak sampaikan di sini, nomor satu. Sudah punya literatur-literatur yang menjadi acuan, nggak? Yang sudah kita Mas Dadu kumpulin, gitu. Saya belum, belum. Di-sharing-sharing ke kita nanti untuk bahan ini. Ada, ada. Kalau velvelnya ada, porpennya ada. Kemarin kan saya sedikasi produktivitas. Saya share itu. Tapi kalau artikel jurnal saya belum kumpulin. Baru mau minta. Mas Dadu, minat doktoralnya udah tinggi itu, Mas Akbar itu berarti. Udah mau cari jurnal, sudah mau nyusun bab satu ini ceritanya. Ya itu tadi, ingin produktif aja baca. Iya betul. Menambah kapabilitas itu kan juga termasuk. Produktivitas. Iya betul. Salah satu produktivitas kita itu kan titelnya nambah nggak sih? Nanti kalau sudah dokter, bukunya nambah nggak? Artikel jurnalnya nambah nggak? Nah itu ceweknya nanti. Tapi kita senang bahagia gitu. Setelah-selah saya S3, ah nulis ah. Kalau nggak nulis nanti bikin artikel jurnal penelitian apa. Nah itu membahagiakan banget. Terus pada saat kita ketemu teman, ketemu siapa, ngasih buku itu kan nilainya jauh lebih tinggi daripada ngasih kue, ngasih apa ya. Kalau buku itu kan value-nya berbeda. Seperti saya ke kantor dinas, kan ngasih buku saya. Kan beda kalau ngasih buku. Buku-bukunya Mas Daduk perlu kita dapat. Ini Pak. Kalau ungkul-ungkul saya kasih bukunya. Ini buku saya yang ketiga. Nah karakter milenial lah ya poinnya. Saya meneliti tentang milenial voice. Jadi kita harus mendengarkan sesuara milenial untuk bisa mendidik mengembangkan anak-an dengan baik. Kalau kita nggak tahu suaranya, gimana kita bisa memperlakukan dengan baik. Nah ini hasil penelitian dan hasil case study di sekolah. Saya buat. Selama 8 tahun jadi kepala sekolah ini hasilnya salah satunya. Jadi ada case-case banyak anak siswa yang berhasil di sini diceritakan. Bagaimana secaranya apanya kemudian apa yang kita lakukan diceritakan di sini. Ya ini salah satu bentuk produktivitas lah. Meskipun hanya mungkin di bawah 200 salaman tapi ini knowledge management ini Bang. Sebelum kita nanti ke sana Bang Vita mungkin metodologinya aja kita belajar sama Mas Dadu. Ya siap. Betul Mas. Kita sama-sama belajar lah. Nanti kita nulis buku Bang. Makanya nanti yang survei ini survei yang kita lakukan segala macam dia nanti jadi buku ini Bang. Selain nanti jadi dokter jadi buku juga ini. Dulu saya gak kebayang waktu masih pure detail atau bora-bora nulis buku. Gak sempat ya? Gak sempat kepikiran. Sudah dikejar target terus sama sama direktur kan. Gak sempat. Saya tuh mimpi nulis buku dari semenjak di Cibinong. Habis saya pulang dari Amerika saya udah nulis buku itu. Ya hilang aja sekarang gak tau pengennya antar kemana. Terus mau nulis lagi di R&D Center di RDC dan nulis. Nah hilang lagi karena ya masih belum miliki konsep berpikir yang tepat. Kalau konsep berpikir yang belum tepat nulis buku itu sulitnya setengah matuh. Karena bingung nanti. Itu kita mau menulis apa mau nuangkan apa itu seperti rimba belantara yang kita akan menami kesulitan. Tapi kalau konsep berpikirnya sudah dilatih gampang nulis buku. Cepat. Nah itu salah satunya dilatihnya dengan menyelesaikan disertasi dulu. Kalau diselesaikan nulis buku itu tinggal mengulang kembali. Karena konsep berpikir itu ada di disertasi itu. Nah itu benar-benar membangun konsep berpikir manusia. Makanya memang beda. Orang kalau sudah dokter belum itu konsep berpikirnya berbeda karena sudah dilatih sudah dibanting-banting sama profesor gitu. Sudah dikelanjangi. Insya Allah Bang ya. Ini nanti ini urutannya saya ubah di atas ini. Nanti kita diskus kembali mungkin kita minta kesepakatan kawan-kawan kapan-kapan bisa ngumpul semua untuk mematangkan konsep ini nanti konsep kita survei awal lah. Mapping UNS Productivity yang ada di lapangan di market. Nanti kita survei bareng-bareng. mungkin Bang Akbar Bang Victor punya kolega siapa industri mana kita sebar saja. Mudah-mudahan nanti respondennya banyak sehingga kita cukup memiliki data yang qualified data yang sangat valid. Ini questionernya sudah siap enggak Bang? Sekarang kita mau develop makanya tadinya saya mengumpul sama Bu Doktor Imas untuk menceritakan itu. Nanti sambil beginilah Bang kita sama-sama mencari rujukan konsepnya faktor apa saja yang perlu kita survei dan nanti kita sama-sama perdalam kita bedah kita kembangkan lagi. Mungkin kalau Bang Akbar dan Bang Akbar ada pengalaman produktivitas itu menurut saya yang ininya sih kita masukkan. Tidak selalu melulu dari artikel jurnal Bang dari best practice dari experiment itu itu kuat banget itu. Produktivitas apa saja yang harus diukur ini-ini kita list dulu gitu kan sebanyak-banyaknya baru kita pilih mana yang paling prioriti gitu. Nah nanti syukur-syukur kita bisa menemukan rujukan teorinya oh nanti teorinya faktor ini kalau gak nemu ya sudah judgment dari abang aja itu juga cukup apa-apa kan judgment dari peneliti itu sah dalam penelitian tapi kalau di disertasi nanti ya hati-hati karena akan dicelan oleh profesor tapi kalau yang penelitian begini boleh-boleh saja karena ini adalah pendapat dari para ahli jadi kita ini termasuk para ahli praktisi dalam produktivitas dan kita sudah menerapkan itu di kantor kan ya kita sebagai para ahli boleh boleh sebut para ahli jadi nanti kita juga mengkonstruk tentang konsekuisioner ya setelah kita konstruk nanti kita siapkan apa itu google doc-nya online nah itu kita sebar baru nanti kita mengolah datanya oke siap-siap padangkali nanti kita akan ketemu oke abang itu pertemuan kali ini mungkin saya foto dulu saya capture dulu dong capture dulu yang cantik yang harus ganteng-ganteng ini bang Victor ya di pantai lagi di pantai lagi udah kangen soalnya liburan nih jadi paling tidak backgroundnya ini lah kemana kemana yang pantai di Banten itu Carita kita meeting disana nanti ke Caritas ya kalau gak di pantai Indah Kapu juga boleh pantai Indah Kapu pantai juga tadi malam saya ngopi-ngopi disitu emang emang keren pantai Indah Kapu oke saya share ke ini ya ke grup gambarnya untuk saya laporan juga ke Ketum mana grupnya grup kita untuk laporan ke Ketum berkaitan dengan Pak Perdana Vita hari ini mana RND HC RND APRODI 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 oke Bang terima kasih banyak oke makasih banyak Mas Ladung kita semangat ya langsung daftar S3 ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jaga kesehatan Pak oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih